Setelah disemayamkan di rumah duka, dua korban longsor dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU di kawasan Ciawi, Tali, Cimahi, Jawa Barat siang tadi. Puluhan warga dan kerabat yang menyiringi pemakaman dua korban longsor tebing setinggi 30 meter. Di TPU Sirna, Gali, Cimahi, Jawa Barat, pihak keluarga tak kuasa menahan haru ketika jenazah akan dimakamkan. Kedua korban tewas terkena reruntuhan rumah yang hancur akibat hantaman longsor. Untuk mengantisipasi longsor susulan, petugas langsung memasang garis polisi. Sementara pemerintah kota Cimahi sudah mengungsikan warga yang tinggal berdekatan dengan rumah mereka. Tahan, Pak. Tahan lampunya, Pak. Kami butuh lampu. Sebuah rumah di kawasan Ciawi, Tali, Kota, Cimahi, Jawa Barat rusak berat akibat tertibun material longsor malam kemarin. Delapan anggota keluarga yang berada di dalam rumah tertimbun reruntuhan. Dua orang dinyatakan meninggal dunia tertimpa material bangunan rumah. Korban adalah Irma, 15 tahun, dan KK, 8 bulan. Sementara enam anggota keluarga lainnya masih dirawat. Longsor tebing setinggi 10 meter ini diakibatkan oleh tanah yang labil akibat hujan ras yang mengguyur kota Cimahi selama dua jam. Pak, ini ketinggin sampai berapa, Pak, ini, Pak, tadi, Pak? Kurang lebih 60 cm lah. 60 cm? Iya. Ini apa sih, Pak, penyebabnya, Pak, hujan gede atau gimana, Pak? Katanya sih hujan gede, katanya di itu saluran yang di Cinangka tuh meluap. Komluap. Jalannya ini Sumbang, akhirnya Sumbang. Tapi saya ingin jalan. Ini jalan-jalan gitu, Pak, ya? Hah? Nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat, bener. Akhirnya balik lagi. Iya. Ini tujuan ke mana tadi? Mau pulang ke Kerawang. Mau pulang ke Kerawang jalan-jalan lewat sini. Iya.